Jangan lupa untuk subscribe youtube channel Luangsa Priangan TV dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Merintah Desa Cipanas, Kecamatan Cipanas, Bupaten Cianjur, Jawa Barat menggelar musyawarah desa dan laporan pertanggung jawaban Kepala Desa pada tahun anggaran tahun 2022 yang mengambil tempat di Aula Desa Cipanas pada Rabu 25 Januari 2023. Kegiatan tersebut diikuti oleh lembaga BPD dan unsur terkait lainnya serta beberapa tokoh masyarakat desa. Kami melaksanakan musyawarah desa atau laporan pertanggung jawaban Kepala Desa tahunan untuk penganggaran tahun 2022. Dan Alhamdulillah juga apresiasi luar biasa dari masyarakat khususnya BPD terhadap kinerja desa. Namun penilaian ini bukan merupakan akhir di pemerintah desa. Kami saat ini merasakan masih kurang memberikan pelayanan kepada masyarakat dan karena itu kami mohon dukungannya terhadap masyarakat supaya kami bisa memaksimalkan pelayanan yang maksimal. Kita sama-sama membangun Desa Cipanas ke arah yang lebih baik lagi. Bagaimana Desa Cipanas ke depannya menjadi masyarakat yang berakhlak mulia, berjiwa sosial, dan berilmu. Dan kami lanjutkan acara tersebut ke acara musyawarah desa. Alhamdulillah kami ketuk tahu satu ajuan yang akan kami ajukan ke Pak Bupati yaitu gedung serbaguna yang ada di Desa Cipanas. Yang saat ini kondisinya sudah mengkhawatirkan. Mudah-mudahan di 2024 ini Pak Bupati mengaksesi untuk bisa membangun turun sempat lima Desa Cipanas. Temuan kami dari beberapa sumber Pak? Terhadap kepala desa ini tiap malam, Mata Suka Klington, jelaskan maksudnya apa Pak? Ya itulah, ketika ada masyarakat, ya walaupun jam kerja kita jam 8 sampai jam setengah 4, tapi terkadang masyarakat juga ada yang membutuhkan pelayanan kami sampai maupun di malam hari dan lain sebagainya. Akhirnya, kepala desa atau perangkat desa, pekerjaannya 24 jam. Pas satu lagi Pak, terkait repatilisasi Cipanas Pak, seperti apa Pak Pemerintah Desa Cipanas Pak? Saat ini program pembangunan repatilisasi yang ada di Desa Cipanas, pertokohan yang di seberang atau yang di samping Pasar Cipanas ini sedang melaksanakan pembangunan. Namun karena kemarin dampak gempa ini luar biasa, sehingga pembangunan dihentikan dulu. Insya Allah, di bulan depan ini sudah kembali lagi dilaksanakan target. Mudah-mudahan di November 2023 ini sudah selesai rapat, masyarakat sesuatu. Ada dua masalah apa di negara ini, termasuk COVID, dan terakhir bencana-bencana musibah, bencana gempa. Apa yang dilakukan oleh desa Cipanas Pak, terhadap warga Bapak? Untuk masyarakat desa Cipanas yang saat ini terdampak gempa, kami dari bulan Desember ini sudah nyatakan aman lah untuk gempanya, sehingga beberapa warga, ada empat warga yang saat ini mengungsi, kami mengungsikan di tempat yang aman, dan kami berikan support juga untuk memontrak. Ini Cipanas yang saat ini melaksanakan sediakan tabu syawara desa NKPPD desa Cipanas di tahun angkara 2022. Dan hari ini sudah terlangsung, tadi kita sudah dengar laporan kegiatan yang disampaikan oleh Bapak Bapak Desa. Dan saat ini kami baru saja briefing untuk penjamaikan setanggapan kami, sehingga tidak saja serta marta apa yang disampaikan Bapak Kades, tadi sudah diterima dengan baik saja oleh kami, tidak. Tapi kami harus berproses, 9 orang anggota BMP ini barusan bermusawarah, apa saja yang harus kita tanggapi perihal dengan laporan yang disampaikan oleh Bapak Bapak Desa. Dari beberapa kegiatan, memang desa Cipanas ini selalu diampingi oleh BPD, pada saat kegiatannya, termasuk dengan kegiatan sosial, dan juga kegiatan kebencanaan sudah bukan barang aneh lagi, bila Kepala Desa dan BPD selalu terjun pada saat kebencanaan ataupun kegiatan-kegiatan lain. Dan secara kesat mata kami dapat melihat positif apa yang disampaikan oleh Bapak Kades pada saat kegiatan. Namun, apa yang dilakukan ini perlu kami kaji kembali, dan hari ini barusan kita sudah mengkaji apa saja yang menghasil tanggapan dari kami. Dan perlu kami sampaikan, kami akan melanjutkan besok dengan beberapa kegiatan perihal dengan keperluan dari LKPPD ini, diantaranya adalah monitoring dengan kegiatan yang sudah dilaksanakan, dan juga evaluasi bagi perangkat dan juga evaluasi lembaga. Dan sehingga nanti secara utuh kami akan menyusulkannya hasil penilaian dan tanggapan dari BPD Cipanas. Jadi hari ini tanggapan sementara dari laporan yang sudah ada saja, yang akan kami laksanakan. Kegiatan terbesar dari BPD sendiri apa Pak terhadap pemerintah Desa Cipanas menyangkut pembangunan Pak? Salah satunya Pak. Mohon maaf, ini adalah Desa Cipanas yang saya ambil lagi-lagi. Ini Desa Cipanas. Kegiatan terbesar yang sedang dilakukan adalah, diantaranya adalah revitalisasi yang sampai saat ini, itu adalah megapro yang sampai saat ini belum dapat terwujud dengan 100% tapi kami akan selalu mengawal BPD Desa Cipanas untuk menyesuaikan pergurungan revitalisasi. Dari Cianjur, Jawa Barat, Tubagus Rahmat, Nuasa Priangan hadir untuk Anda.